Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pembaca setiap poskota? Semoga semua dalam keadaan baik Kembali bersama saya Guru Narapersada Dalam Headline News Harian Poskota edisi Selasa 11 Januari 2021 Berbagai berita menarik akan kami sajikan di edisi kali ini Di antaranya Berita Kriminal Polres Metro Depok mengagalkan upaya peredaran sabu-sabu seberat 46 kg Barang haram yang dikemas dalam 2 koper berukuran besar dan 1 tas ransel itu Disita petugas dari sebuah kamar hotel di daerah Padang, Sumatera Barat Dalam penyergapan yang dilakukan, polisi menangkap seorang pria Dari pengakuan ia diberi upah 50 juta per kilo untuk membawa sabu-sabu tersebut ke Jakarta Dan rencananya sabu itu akan disebar ke tempat hiburan malam Pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan penangkapan terhadap 5 tersangka narkoba di Depok pada akhir tahun lalu Berita lainnya yang kami sajikan di edisi kali ini masih terkait bencana alam yang silih berganti menerpa negeri ini Mulai dari banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur Kini Gunung Merapi meletus Gunung tersebut memuntahkan lahar dan awan panas Warga pun dihimbau waspada Berita selanjutnya yaitu terkait pelantikan Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Usah dilantik, Marullah menyatakan akan segera melaksanakan tugas sesuai arahan Gubernur DKI Anies Baswedan Yakni penanganan COVID-19 di Ibu Kota Sedangkan berita yang juga menjadi perhatian poskota di edisi kali ini Yaitu berita tentang dihiasnya 218 atap rumah warga Kelurahan Lenteng Agung Pengecatan mural ini merupakan program kampung warna-warni guna mempercantik permukiman di Jakarta Demikian beberapa berita menarik yang kami sajikan di edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi terkini, silakan Anda mengunjungi website kami di poskota.co.id Akhir kata, Guru Narapersada bersama redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Tetap jaga kesehatan, ingat pandemi masih terjadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!